musik 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 wet uang ruang dengar kaki namun menurut menurut bagaimana bukannya nanti bukannya peterlaluan mengapa Tidak tahu itu. Saya tidak tahu sama sekali. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Apa sih masalahnya? Kenapa dia harus nikah sini? Ini cuma berkandaan. Seperti bentuk doa, mungkin biar secepat-cepat. Dari siapa? Apa, apa, berfokus sama Oma? Sebagai orang tua ini, doa apa? Ya kan belum ada apa. Sampai sejauh ini masih biasa-biasa. Mereka masih berpacaran. Dikasiri segala macam itu. Kita enggak, ya enggak mungkin lah ya. Jangan giring opini lah ya. Jadi kasihan anak kita kalau digiring-giring opini melulu, kayaknya disuruh nikah muda, nikah muda terus, biarinlah dia pacaran dulu. Kan kita selalu menjawabnya, biarinlah dia pacaran dulu. Pacaran dia rasanya masih normal. Namanya dia pacaran sama Torik, ya Torik saya sama dia, ya wajar kalau menurut kita. Jadi jangan dikirim opini-opini begini-begini, begini-begini mulu. Jadi nanti kesannya enggak bagus buat keluarga kami ya. Jadi tolong jangan bikin opini yang jelek. Sejauh ini hubungan mereka masih baik. Mereka masih berpacaran. Belum ada berita ataupun belum ada dia melakukan nikah sini. Nggak mungkin lah anak saya sepuji itu kan tidur di rumah. Terus si Torik nggak mungkin juga lah orang yang akan begitu ya Pak. Dan sejauh ini nggak ada alasan menurut saya mereka untuk nikah sini. Karena ya alasan apa mereka melakukan nikah sini. Nggak mungkin lah sepuji akan melakukan hal itu. Itu menurut saya. Tapi Pak Haji memang dekat banget sama Torik ya Pak Haji ya? Siapa? Di sini malam ini datang sama-sama. Kedekatan kami? Iya. Memang kami dengan Torik. Saya sendiri dengan Torik ya dekat. Kan saya ketemu mungkin boleh dibilang hampir sekali dua hari lah ya. Sekali tiga hari boleh dibilang. Setiap minggu pasti ada ketemu ya. Jadi hubungan itu sudah dekat. Jadi nggak mungkin lah mereka akan diam-diam menikah di belakang kami. Itu rasanya alasannya belum ketemu bagi saya sampai sejauh ini. Jadi kalau ada berseliweran bahwa dia menikah sini itu tidak benar. Berarti bisa dibilang kalau Torik itu teman Pak Haji sudah terbuka dalam segala hal ya. Jadi nggak mungkin kalau dia melangkahi apa yang Pak Haji larang ya? Kalau menurut saya iya tak mungkin. Karena semuanya sudah terbuka. Apa aja semuanya sudah disampaikan. Jadi namun demikian ya tentu kekuasaan Tuhan. Tapi sejauh ini nggak ada. Nggak ada alasan. Nggak ada bagi saya dasarnya untuk menerima pernyataan bahwa dia menikah sini itu nggak ada. Ya baik-baik aja. Torik ada mau konstruisi ini atau konstruisi ini? Kalau sampai ke saya sih ya belum. Tetapi memang sudah seperti itu. Iya pasti. Kalau memang dia sudah ingin kejanjangan yang lebih serius. Pasti dia akan melangkahi. Semuanya sudah disampaikan. Artinya kita ngomong sudah seperti anak. Ya seperti anak. Dia ingin keurutus bagi. Tidak ada alasan. Oke. Pak Haji izin ke satu lagi maaf. Mungkin terkait Pak. Dua keluarga ini mungkin ada niatan silaturahmi nggak sih? Ya seperti saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Itu belum ada niat, belum ada rencana untuk sampai ke situ. Karena hubungan mereka kan baru sekedar perucaran. Belum ada niat dari mereka untuk lebih serius secepat mungkin. Belum. Artinya masih dalam proses. Dalam proses. Hubungan mereka memang sudah dekat. Hubungan pacaran mereka memang sudah ya dikatakan. Lampir setahun ya. Lampir setahun. Tetapi belum ada perencanaan itu dalam waktu dekat ini untuk kejanjangan lebih serius. Sehingga tidak ada dasar untuk bertemu antara tiap keluarga saya dengan tiap keluarga setorik. Jadi saya belum ada alasan. Untuk apa? Mereka berpacaran begitu. Setelahnya masih baik-baik saja. Oke? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.